Tanaman dengan Aura, Romeo Masih ingat dengan kisah Romeo dalam memperjuangkan cintanya pada Juliet? Bagaimana kisah cinta yang diakhiri dengan sehidup semati oleh Romeo dan Juliet, sungguh begitu menyenyukkan kisah kasih mereka, Romeo, merupakan sosok melancolis yang tetap tegar dalam memperjuangkan cinta Juliet, kira-kira begitulah cerita mereka, mungkin sahabat sekalian lebih paham dengan ceritanya Romeo dan Juliet, hehehe. Yang jelas nama itu kini juga disandang oleh tanaman hias satu ini. Aglaonema, Romeo Begitu tanaman hias satu ini akrab disapa oleh para penggemar dan kolektornya, nama Aglaonema, Romeo, terkait erat dengan kisah romantis Romeo and Juliet, sebuah drama klasik karya Sakesper yang sangat populer, entah atas dasar apa nama itu muncul, namun konon nama itu diberikan pada tanaman hias ini karena aura yang dipancarkan oleh keindahannya mampu membuat orang turut merasakan getaran cinta seorang Romeo. Yang jelas gelar Romeo sudah disandangnya sejak 2005 silam, tanaman yang berasal dari negara Thailand ini memiliki harga yang relatif, tergantung banyak sedikitnya daun yang sudah tumbuh, semakin banyak daun maka semakin mahal maka semakin memiliki daya tawar di pasaran tanaman hias, namun tanaman Aglaonema ini tidak begitu memiliki perbedaan dalam perawatannya dengan tanaman-tanaman hias lain, hanya cukup mendapat perhatian sedikit lebih, baik dalam penyiraman, pemupukan, hingga saat membersihkan daunnya, bagi Anda para kolektor tanaman hias, sudahkah ada Romeo dalam koleksi taman Anda? Jika belum, jangan ragu untuk segera menambahkan koleksi Anda dengan Romeo ini, biar selalu ada ketegaran cinta Romeo di antara tanaman-tanaman Anda yang lainnya. Aglaonema, tanaman, hias yang cantik dan populer. Aglaonema adalah tanaman hias dari jenis talas-talasan. Ciri khasnya berupa daun dengan corak dan warna yang menarik. Tanaman hias sedang menjadi primadona. Bukan hanya untuk pajangan, tanaman hias juga menjadi bisnis yang menjanjikan. Ada banyak sekali jenis tanaman hias yang tidak hanya indah namun bernilai fantastis. Salah satu yang banyak diburu yaitu aglonema atau sri rezeki. Klasifikasi tanaman aglonema. Aglonema adalah tanaman hias dari jenis talas-talasan yang berada di hutan hujan tropis. Melansir dari sidolitkaji.litbang.pertanian.go.id, nama, aglonema, diambil dari bahasa Yunani. Kata aglo berarti terang dan ngema artinya benang. Di Indonesia, tanaman ini juga sering disebut sebagai tanaman sri rezeki. Tanaman ini memiliki akar serabut dengan batang tak berkambilu. Bentuk daun dari sri rezeki mengirik dan tersusun atas pembulu pengangkut yang acak. Saat ini bunga aglonema banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Motif daun yang bercorak dengan warna yang menarik membuat orang senang memeliharanya. Menurut Leman, 2006, dalam bukunya yang berjudul Aglonema Tanaman Pembawa Keberuntungan, klasifikasi tanaman ini dalam ilmu taksonomi sebagai berikut. Film, lantai, divisi, spermatopita, subdivisi, angiospermae, kelas, monocotiledonae, ordo, araceales, famili, arace, genus, aglonema, species, amodestum, agrevispatum, acocincinense, apumilum, ahospitum, asimpleks, akomutatum, akostatum, adensinervisum, dan akrispo. Terima kasih telah menonton!